Sahabat mendoanya ini Pak Trianto mengalami varicocle Saya akan menunjukkan beberapa hal untuk ketika ada pasien terapi varicocle Hal-hal yang apa yang harus kita perhatikan lebih dahulu ya Intro Sahabat perhatikan bentuk kaki ini Bentuk kaki ini ketika posisi duduk atau tidur terlentang Kedua kaki tapak ini cenderung ke depan dan jatuh Padahal kalau posisi normal itu seperti ini Ini yang normal Tapi bapak ini kalau disuruh begini tidak bisa Ini akan otomatis turun dengan sendirinya Sehingga kondisi seperti ini menandakan tulang ekornya masuk Tapi yang terjadi di bagian tulang belakang ada juga yang berbeda Di bagian pundak ini tinggi sebelah otomatis ada skilosis Di bagian torak, torak satu normal dua normal Mulai dari ketiga ke bawah ini mengalami lordosis Jadi ini hilang tonjolan toraknya Kemudian di bagian lumbar Lumbarnya normal tapi tulang ekornya masuk Sehingga perubahan tulang ekor yang masuk ini tidaklah sampai mempengaruhi bagian lumbar Tetapi mempengaruhi torak Ini semua harus diperhatikan sehingga terjadi varicocle Pertama kita perhatikan lebih dulu pada bagian di perut Bila kondisi perut terlalu naik kita turunkan Terlalu turun kita naikkan Terlalu ke samping kita tengahkan semuanya Kenapa perut menjadi penting Karena bagian perut ini dia tidak punya tulang Sehingga ketika ada perubahan posisi usus 12 jari Maupun posisi usus besarnya Berubah akan menarik tulang belakang Sehingga terjadi masalah-masalah yang tidak diinginkan Makanya kita harus cek lebih dulu Sahabat setelah kita cek bagian seluruh meridian di perut Mulai dari atas, samping kiri, samping kanan, dan bawah Kita mulai betulkan Sehingga bagian perut akan lenak Kasus varicocle ini yang jelas ada di atas tulang kemaluan disini Disini seperti ada benjolan Sehingga pasien sering tidak tahan untuk menahan kencing Di bagian ini kadang nyeri sampai ke tulang belakang Untuk bagian ini tidak harus kita urut sekaligus Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Sebaiknya kita urut di bagian paha lebih dahulu Kita ambil ini di meridian lambung Yang di paha atas ya ini Kanan dan kiri sama bergantian Disini di lipatan otot paha bagian atas Kemudian disini di pertemuan meridian Di celah otot kanan dan kiri Ini pertemuan meridian di bawahnya juga disini Di tiga titik ini kita cek di bagian mana yang paling sakit Kita contohkan disini Ini masih membaik Membaik Tapi ini di pertemuan meridian ini sakit Mohon maaf Nah ini Ada kelenjar ini Nih Meskipun bukan jempol sekalipun ini Akan sakit Hal yang sama terjadi Hal yang sama terjadi Nih Di bagian bawah juga sama Berapa lamanya kondisional sampai dua pertemuan meridian ini hilang Karena hilang asam laktatnya Karena di dua pertemuan meridian ini Terjadi penumpukan asam laktat Untuk gambar perhatikan pada gambar di samping ya Berikutnya Setelah pada bagian tiga titik tadi kita pijat Kita pijat sekaligus untuk meridian ginjal dan hati Di paha ini Kita ambil besar Kita cubit besar Kemudian kita tekan ke atas Seperti ini Ini pasien kesakitan ini Kenapa? Karena ini meridian ginjal dan hati bersamaan Apakah boleh kalau dari satu misalnya Hati atau ginjal lebih dulu Boleh Tapi akan lebih sulit Ketika dilakukan satu-satu Lebih gampang dua sekaligus seperti ini Ingat Ini ke atas ya Menjauh dari sendi lutut Bagian yang lain juga sama Ini Sepanjang kita itu paham anatomi tubuh Untuk menemukan titik meridian Itu tidak harus buka baju Ini sama sekali Tidak saya suruh buka baju Bahkan ini pakai gin Tapi Abangnya ini Katanya kesakitan ini Ditahan-tahan Sahabat Setelah ginjal dan hati Kita ambil di meridian Kandung empedu Di atas lutut bagian luar Ini Dicelah antara tulang dengan otot paha Kita tekan Menjauh dari sendi lutut ke arah atas Di bagian ini Biasanya juga ikut sakit Karena Meridian kandung empedu ini Meliputi bagian pinggang dan juga Rongga panggul Kanan dan kiri juga sama Berikutnya kita ambil Ini di meridian hati Di bawah lutut Di atas meridian ginjal Ini di bagian dalam Di bagian inilah yang menjadi titik permasalahan Kita tekan Kemudian tarik ke bawah Pasien akan kesakitan Ini ada laktat yang besar Kita bisa gunakan jempol Ini Pada kasus-kasus warikokel titik ini yang paling sakit Sampai sekiranya Bagian asam laktat ini mengecil Jadi kita bisa ulang-ulang Kondisikan dengan kondisi pasien Kalau tidak kuat kita Beristirahat Bagian yang lain juga sama Ini meridian hati Di bawah tempurung lutut Di bagian agak dalam Ini lebih besar ketimbang yang kaki kiri Ya kan Rasa lebih besar atau Pak? Oke Kita pecah ya Kita urai Berapa lamanya kondisional ya Sesuaikan dengan kondisi pasien Berikutnya kita pijat di meridian kandung kemeh Di tengah-tengah betis Di bagian ini juga sakit Berapa lamanya kondisional Sesuaikan dengan kondisi asam laktat kita Dan juga kondisi kekuatan pasien Karena ini pasien agak kuat Jadi saya agak tenang untuk merapi Bagian yang lain yang sama Ini masih di meridian kandung kemeh Di bagian betis Bagian atas Maupun yang tengah Berikutnya Di bagian bawah mata kaki ya Ini masih meridian kandung kemeh Juga ginjal Di sini Ini yang ginjal Yang sini yang luar ini Kandung kemeh Sekaligus kita cupit bersamaan Kita dorong ke atas Kita cupit kita dorong ke atas Dengan melakukan bersamaan ini Otot di bagian Perut bawah pusar kita harapkan Akan naik Sehingga varicocle Nanti bisa hilang Berapa lamanya kondisional Bisa gunakan minyak Urut Kemudian Titik di meridian Limpa Yang di bawah mata kaki Di sini Kita goyang Dengan pada bagian Tengah jempolnya Seperti ini Nah Kasus-kasus varicocle Atau Biasa hernia Di bagian ini biasanya tidak nyaman Setiap pasien beda-beda Bagian yang kiri juga sama Tinggal disesuaikan Sahabat Setelah kita melakukan terapi Pada bagian kaki Kita bisa lihat Bentuk perubahan Pada bagian Tapak kaki ini Tadi Kaki ini cenderung Menempel ke lantai Baik kanan Maupun kiri Sekarang Sudah sedikit terangkat Sehingga Ketika semua jalur meridian Membaik Tubuhnya Pada bagian tapak ini Nanti akan Bisa lebih seperti ini Dan terangkat seperti ini Yang normal Sedangkan Kondisi awal tadi Ini Turun ke bawah Sekarang sudah terangkat Sahabat Titik berikutnya Yang perlu kita lakukan Pemijatan Itu di Paha bagian dalam Baik kanan Maupun kiri Disini adalah Meridian ginjal Yang tidak ada Nomor Disini meridian ini Sangat penting Untuk mengatasi Masalah varicocle Kita tekan Kemudian tarik ke bawah Mohon maaf Disini biasanya Ada laktat besar Ini Eh 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 Mohon maaf Mohon maaf Bentar Bentar Kita urai Bagian laktat ini Sampai Mengecil Ketika melakukan pemijatan ini Efeknya akan ke perut Bagian bawah pusar Baik kanan Maupun kiri Berapa lamanya Kondisional Tinggal disesuaikan Dengan kondisi pasien Dan asam laktatnya Sampai sekiranya Terurai Berikutnya Kita pijat Di pertemuan meridian Antara kandung Kemih dan kandung empedu Yaitu di bagian Cekungan Pantat Kanan dan kiri Bergantian Kita tekan saja Ke arah bawah Ini bagian kiri Bagian kanan Juga sama Berapa lamanya Kondisional Tergantung titik kondisi Kalau tidak sakit Kita bisa lepas Kemudian Kita tekan Di meridian Kandung kemih Yang di Atas Ujung Otot pantat Untuk menemukan titik ini Kita gunakan Pada Dua otot Di kanan kiri Punggung Yang besar ini Segaris Kemudian Ini tulang duduk Sekitar tiga jari Di sini Kita tekan Ke bawah Ketika kita tekan di sini Biasanya akan menjalar Rasa nyeri Ke lutut Bahkan ke tapak Berapa lamanya kondisional Sesuaikan dengan kondisi sakit Pasien dan asam laktatnya Kanan dan kiri Sama ya Tinggal disesuaikan Ada yang beberapa pasien yang kondisi sakit Bagian sebelah lebih sakit Kalau ini cenderung sama Berikutnya Kita pijat Di bagian Kanan dan kiri Otot punggung ini Di panggian pinggang Ini Segaris Dengan Belikat Di sini Di bagian otot ini Kita tekan ke dalam Ini meridian Kandung Kemih Kenapa ke dalam Karena Kalau keluar Malah akan nyeri Makanya Kita pijat ke dalam Biasanya ada laktat-laktat Yang keluar disini Kita lakukan Baik bagian kanan Maupun bagian kiri Setelah bergantian Sampai Apabila ada rasa nyeri Nyerinya berkurang Sedangkan pada bagian tulang belakang Karena ini disini Ditemukan masalah di bagian Torak ke-12 Sampai ke bagian 5 Bermasalah Kita Minta Pasien untuk melakukan Sit up Agar pada bagian ini Posisinya Keluar Telentang Sahabat Untuk Mengeluarkan posisi Torak yang ke-12 10 Dan ke-12 Yang masuk Kita minta Pasien untuk melakukan Sit up Agar bagian tulang-tulang itu Keluar Caranya Kedua lutut Kita Tekuk seperti ini Kemudian pasien Suruh sit up Tapi hanya sampai setengah Naik Pak Turun lagi Naik Turun Naik Turun Naik Naik Turun Lakukan hal ini Sampai sekiranya Nanti pada bagian Torak Itu bisa keluar Sisi lain Kita perhatikan pada hal berikut Sahabat Perhatikan pada bentuk Rusuk ini Kanan Dan kiri Ini terjadi perbedaan Di sini Cenderung lurus Di sini Cenderung ke atas Pada bagian ini Ini tidak sama Sehingga Posisi tubuhnya Geser Makanya Kita perlu Mengupayakan nanti Untuk pada bagian Torak yang geser Sehingga rusuk ini Bisa pulih rata Ini kecenderungan Agak naik Kalau kita Urut dari atas Ini Kenaikan Di bagian rusuk Yang paling bawah Meskipun bukan Rusuk yang Melayang Ini naik Sebelah Ini meskipun naik Tapi ini yang lebih tinggi Kita upayakan Nanti Kita Tarik lehernya Agar bagian tulang belakang Yang bergeser Kita kembalikan Sahabat Setelah kita terapi Di bagian kaki Sekarang kita terapi Di bagian perut Di atas tulang kemaluan ini Kita urut perlahan Posisi lutut kita Tekuk Kemudian kita tekan Kita dorong ke atas Perlahan-lahan Apabila ada rasa nyeri Atau pengerasan Kita ulang-ulang Sampai pada bagian ini Terasa lunak Oke Ambil nafas pak Buang Kita tekan bersamaan Oke Terasa lunak pak Tidak begitu keras ya Kenapa hal ini kita lakukan Pada bagian akhir Karena ketika dilakukan Pada bagian awal Akan sangat sakit sekali Sahabat Untuk merubah Posisi kaki Yang tadinya Berubah ya Ini turun Ini sudah sedikit naik Kita bisa lakukan Penarikan Pada bagian kaki ini Caranya Kita satukan Di sini ya Di atas kaki Kemudian kita tarik Keluar Kedalam Posisi kaki lurus Pasien Ambil nafas yang panjang Pak Buang Pada bagian Ketika dia membuang Nafas Kita tarik Sehingga posisi kakinya Seperti ini Pada bagian yang lain Sama Posisi Dari luar Kedalam Posisi lurus Nyantai Relak Ambil nafas yang panjang Buang Kita tarik Sehingga kakinya Tidak akan lagi Turun Kalau ini diturunkan Akan kembali ke atas Tidak turun seperti awal Semoga bermanfaat Tidak 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 Tidak